Hai yang semua pada kesempatan kali ini ini adalah salah satu soal yang dikirimkan oleh subscriber channel ini nah kita akan membahas soal ini nah berikut ini adalah catatan umur peserta didik kelas 5 dalam tahun ya ini ada 11 ya umur 11 kemudian 10 12 11 12 sebagainya nah disini kan disuruh untuk buat diagram batang dari data umur di atas ya kemudian berapa peserta didik yang umurnya paling muda kemudian yang saya adalah berapa besar berapa peserta didik yang umurnya paling tua nah kita tulis saya sudah menguat jawabannya nah jawabannya seperti ini nah kalau kita bikin diagram disini disini itu yang umurnya 9 itu ada satu anak kemudian yang 10 tahun itu ada 12 anak kemudian yang 11 tahun itu juga ada 12 anak yang 12 tahun itu ada empat anak kemudian yang yang 13 itu hanya satu anaknya nah kalau kita pindahkan ke diagram batang hasilnya akan seperti ini ya ini 9 tahun ini ada satu kemudian yang 10 tahun ya ini ada 12 kalau bisa mengarsirnya kemudian yang yang 11 tahun juga 12 kemudian yang 12 tahun itu ada empat ya ini empat yang ada garis putus-putusnya disini kemudian yang 13 tahun itu ada satu anak ya nah kami seperti ini nah kemudian yang soal yang B berapa peserta didik yang umurnya paling muda nah disini paling muda adalah umurnya 9 tahun nah 9 tahun ini ada satu ya satu peserta didik nah siapannya yang ini ya yang B kemudian yang C berapa peserta didik yang umurnya paling muda nah yang paling muda disini adalah 13 tahun nah 13 tahun itu ada satu peserta didik Hai sehingga jawabannya adalah satu peserta didik ya seperti ini nah itu saja saya sampaikan semoga bermanfaat kembali kalian jangan lupa atas like comment saya dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya terima kasih